. Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Didin Supriyadin, mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Selain mundur dari Partai Demokrat, Dindin juga menyatakan mundur dair pencalegan. Surat mundurnya Dindin sebagai bancaleg dan anggota Demokrat, tertuang dalam surat yang tersebar di aplikasi percakapan WhatsApp, Senin, 8 Mei 2023. Terkait alasan mundur dari Partai Demokrat, dia menyebut karena merasa keberatan dengan duit yang harus disetorkan ke partai untuk mendapat nomor urut teratas. Setoran, kata Didin, sudah terjadi saat penjaringan dan pendaftaran caleg provinsi dimulai, para bacalat diminta kontribusi sebesar Rp32,5 juta. Kemudian, pada 12 April 2023 di kantor DPRD Demokrat Jabar, dia menyebut bacalat diminta mengisi formulir pernyataan kesiapan untuk setor dana tambahan untuk saksi partai, saat itu, Didin menyanggupi Rp100 juta. Pada selasa 2 Mei 2023, Didin mengaku dihubungi bendahara partai dan mengirim nomor rekening. Saat itu, Didin diminta lagi untuk memberikan kontribusi untuk dana saksi. Didin menyebut akan diberi nomor urut 1 di Dapil Kota dan Kabupaten Tasik Malaya jika setor Rp500 juta. Bahkan, dia menyebut, ada setoran dana Rp300 juta agar dapat nomor urut 1 untuk Dapil Bandung hingga Bogor. Selanjutnya, pada Jumat 5 Mei 2023, Didin mengaku kembali dihubungi pengurus DPD Jabar, meminta agar segera menyetorkan dana tersebut. Di hari yang sama, Sore harinya, Didin mengaku kembali dihubungi pengurus Demokrat Jabar, memberitahukan kalau posisi nomor urut 1 akan ditukar dengan bacalak lain yang bukan pengurus, saat itu, saya katakan, silahkan saja, tetapi saya akan mencabut berkas dan saya tidak akan mencalonkan, sebagai kader yang sudah puluhan tahun mengabdi, Didin merasa sudah tidak dihargai oleh partai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!